Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maulidia Putri Novianti Dari Sekolah SD Islam Baitur Rahim Sampit Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamala ashrafil amyai wa musallin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ma'du Hadirin rahimahkumullah Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah menciptakan kita Dan telah ditunjukinya kepada jalan yang lurus Semoga salawat serta salam Senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Berikut keluarganya, para sahabatnya Serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunahnya Hadirin rahimahkumullah Puasa merupakan salah satu rukun Islam Yang semestinya dilaksanakan dengan penuh kesungguhan Oleh segenap kaum muslim Allah memerintahkan kita agar beribadah Karena kita membutuhkan ibadah tersebut Baik di kehidupan dunia Melalui hikmah-hikmah dari itu sendiri Maupun untuk kehidupan di akhirat Berupa pahala yang dijanjikan Allah SWT Sebagaimana yang tercantum pada surah pusilat Ayat 46 Hadirin rahimahkumullah Tak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah SWT Yang merupakan sesuatu yang sia-sia Begitu pula dengan apapun yang diperintahkannya kepada kita Sebagaimana yang tercantum pada surah Al-Imran Ayat 191 Begitu pula dengan ibadah puasa Yang mewajibkan kepada seluruh hamba yang beriman Ibadah ini memiliki banyak hikmah-hikmah baik Yang berhubungan dengan masalah Kesehatan jasmani, rohani, maupun sosial Hikmah ibadah puasa yang pertama adalah Menjaga kesehatan alat pencernaan Para alimedis telah sepakat Bahwa hampir semua penyakit Bersumber dari pola makan dan minum yang tidak sehat Sehingga memengaruhi organ pencernaan dalam perut Perut tahu banyak seperti mesin Apabila digunakan terus menerus Tidak dapat bekerja secara optimal Atau bahkan mengalami kerusakan Jadi untuk menjaganya agar tetap sehat Perut harus diistaratkan dengan cara berpuasa Selama istarat itulah organ pencernaan kita akan diservis Sehingga setelah selesai puasa Kita akan kembali sehat dan dapat bekerja secara optimal Hikmah puasa yang kedua yaitu Sebagai detoksifikasi racun dalam tubuh Puasa merupakan detoksifikasi dari dalam tubuh kita Hal ini sesuai dengan nama bulan Dimana kita diwajibkan berpuasa Yaitu bulan Ramadan yang artinya pembakaran Orang yang rajin menjalankan ibadah puasa Apalagi ditambah dengan puasa-puasa sunah Misalnya hidupnya akan sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit Seperti jantung, diabetes, truk, dan darah tinggi Masya Allah kebenaran ini telah terbukti adanya Melalui penelitian para alimedis Di antaranya Western Institute di Jerman Dr. Alexis Carroll, McFedon, dan Dr. Abdul Azizi Ismail Hikmah berikutnya Puasa merupakan perisai dari sifat-sifat yang negatif Ketika kita menjalankan ibadah puasa Sebenarnya kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum di siang hari Tetapi puasa yang sesungguhnya adalah Menahan diri dari berbagai ucapan dan perilaku yang negatif Ketika kita menjalankan ibadah puasa Kita akan terlatih dengan kesabaran Dan kita belajar disiplin Terhadap peraturan Allah SWT Jika setiap pribadi muslim Mampu menerapkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari Nisaya akan terbentuk tatanan masyarakat yang sehat Yang diliputi rasa aman, nyaman, dan tertib Hikmah yang terakhir Puasa mencetak pribadi dan masyarakat yang dermawan Ketika kita menjalankan ibadah puasa Kita akan merasakan Bagaimana rasanya orang yang kekurangan makanan Sehingga muncullah kepekaan Dan rasa solidaritas terhadap sesama Yang akhirnya menimbulkan sikap pedermawanan Dalam arti mau berbagi dan peduli terhadap sesama Jika sikap ini telah terwujud Akan terbentuknya persaudaraan yang kokoh Sehingga tidak ada kecemburan sosial di lingkungan masyarakat Seperti yang direwayatkan pada hadis Imam Bukhori Yang artinya Bukankah orang yang beriman adalah orang yang merasa kenyang Sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan Semoga tausia singkat yang dapat saya sampaikan Dapat bermanfaat bagi kita semua Sebagai gambaran menjalankan ibadah puasa Yang sebentar lagi akan mendatang Semoga kita dapat melaksanakan Bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kekurangan kata Dan yang kurang berkenan Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!